Intro Halo Sobat Peppers, ketemu lagi Kali ini, gue pengen ngulik salah satu produk RDA Single Coil Jadi di depan gue saat ini tuh ada salah satu produk RDA keluaran dari Thunderhead Creation Ini digadang-gadang merupakan salah satu produk RDA terbaik di tahun 2020 ini Dan beberapa yang sudah menggunakannya mengatakan kalau produk Thunderhead Creation ini Itu lebih enak dibandingkan Reload S yang Oten Oke, produknya ini bernama Tauran Solo Di depan gue ini sudah ada produknya Ya, kemasannya pouch seperti ini Bertuliskan Thunderhead Creation Dan mau ada warningnya untuk penggunaan nikotin Dan di sini gue mendapatkan warna gunmetal Ya, kemasannya seperti ini Di dalam paket penjualan kita mendapatkan satu unit RDA Tauran Solo Yang masih berada di dalam kemasan alloy Kemudian kita mendapatkan manual book Guji pembuka baut, obeng cadangan, pin skong dan seal cadangan Dan satu unit obeng untuk pembuka pin skong Oke, sekarang kita coba untuk masuk ke unitnya Untuk kemasannya sendiri di sini diberikan kemasan alloy Ini full alloy ya Nah, teman-teman bisa mengecek untuk kehasilan produknya dengan scratch kode yang ada di sini Dan mengecek di websitenya Thunderhead Creation Oke, langsung coba kita buka aja ya Ini kemasannya mewah banget ini Oke, ini adalah unit dari RDA Tauran Solo Single Coil Di sini ada logo banteng ya Kemudian bertuliskan Solo Dan ini adalah airholenya ada di dua sisi ya Untuk airholenya Untuk drip tipnya Ini drip tip 510 Dengan bahan ultem Oke, sekarang kita masuk ke barrelnya Untuk di top capsnya ini sendiri Ini kita lihat ini dia ngedoom Jadi ada kemungkinan untuk flavor yang dihasilkannya akan manis Oke, sekarang kita masuk ke unit decknya Untuk unit decknya sendiri Ini justru nya lumayan dalam nih Ini kurang lebih sekitar 2,5 mili ya Untuk kapasitas liquid yang bisa ditampung oleh RDA ini Kemudian untuk airflownya dia menggunakan sistem honeycomb Ya, di sini teman-teman bisa lihat Di sini tuh ada sekitar 16 lubang Ya, kemudian itu ada juga di samping di sini Kalau teman-teman bisa lihat nih Di samping kiri dan di samping kanannya Ini kalau teman-teman bisa lihat ya Jadi total lubang untuk honeycomb nya itu ada sekitar 31 lubang Oke, coba kita perhatikan untuk aliran udara yang masuk ke RDA ini sendiri Jadi pada saat kita vaping udara akan masuk melalui air hole yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri Ya, dan itu dia akan masuk dan keluar melalui honeycomb yang ada di bawah ini Serta yang ada di sisi kanan dan sisi kiri ya Ini kalau teman-teman bisa lihat ya Jadi udara itu masuk Kemudian ditembak langsung ke koil Dari sisi kanan dan sisi kiri Dan juga ditembak dari atas Kalau yang gue tahu dengan model honeycomb seperti ini Seperti contohnya di reload S Ini flavor yang dihasilkan itu benar-benar bold banget Nanti coba kita pastikan Ini apakah benar-benar bold flavor yang dihasilkan oleh si RDA atau UREN ini Oke Mungkin itu aja yang untuk deck nya Coba langsung kita rekoil aja ya Terima kasih telah menonton! Oke, pemasangan seperti ini kurang lebih ya Jadi posisinya itu pas di tengah-tengah Ya, dan itu pas berhadapan dengan air hole yang ada di sisi kiri dan di sisi kanan Jadi itu pada saat nanti kita vaping itu dilangsung lembak ke koilnya Dan juga dari bawah dan itu langsung menuju ke bagian atas dari top caps Oke, langsung coba kita firing dulu ya Terima kasih telah menonton! Oke, sudah selesai kita rekoil dan kita reweek di sini Di sini gua dapat di 0,26 ohm Ya, yang perlu teman-teman perhatikan pada saat pasang koil Pastikan posisi koil itu berada di tengah-tengah Tepat di depan hadapan dari air hole yang ada di kanan dan kiri Ya, kemudian untuk kapasnya sendiri pastikan karena ini kan Juice wellnya itu kan lumayan dalam Pastikan untuk kapasnya itu sampai ke dasar dari juice wellnya Oke, langsung aja kita jajau untuk Tauren Solo by Thunderhead Creation Oke, tadi kita sudah lihat untuk tampilan secara lebih dekat Dari RDA Single Coil Tauren Solo Oke, sekarang coba kita untuk firing dulu ya Di sini gua menggunakan liquid American Pie 6MG Langsung kita basahin aja ya Oke, coba kita burning ya Wow Gondron Oke, langsung kita jajar aja ya Oke, langsung kita jajar Untuk RDA Single Coil Tauren Solo Untuk device gua menggunakan Groose by Loose Vap Untuk coilnya gua menggunakan Alien Coil Di resistensi 0,27 Sementara untuk wattnya gua running di 50 watt Langsung kita jajar Ini flavornya reload S banget Ini flavornya reload S banget Flavornya bener-bener tebel banget yang gua dapet Flavornya bener-bener tebel banget yang gua dapet Flavornya Helix Colon Lorenzolo ini benar-benar bold banget dan percis banget dengan flavor yang gua dapat dengan reload S O10. Gua jadi penasaran sama si reload S nya. Gua coba dulu ya si reload S nya. Oke ini coba gua jajal si reload S nya untuk ngebandingin flavor yang ada di Tauran Solo. Fix sama ya untuk flavor nya itu benar-benar tebel yang gua dapat. Ini kita coba lagi untuk si Tauran Solo nya. Teman-teman bisa lihat ya cloud nya. Cloud nya terbel banget. Karakter yang gua dapat di Tauran Solo ini benar-benar plug percis seperti yang ada di reload S. Begitu gua vaping itu flavor nya benar-benar bold banget masuk ke mulut dan itu sampai kerasa ke ujung dari lidah kita paling belakang. Dan itu benar-benar bareng dengan manisnya. Jadi pada saat kita vaping flavor yang bold itu dan tiga manisnya itu menyatu dan itu sampai kerasa di ujung lidahnya kita. Ini benar-benar pecis seperti si reload S benar-benar pecis. Gua terkesima nih sama si Tauran ini. Karena untuk Tauran ini sendiri sebenarnya kalau kita lihat di beberapa online shop itu jarang ini jual produk ini. Ini masih dibilang produknya langka dibandingkan brand-brand yang lain ya. Tapi pada saat gua coba si Tauran ini fix ini benar-benar flavor nya oke banget ya. Kalau misalnya kita bandingin dengan reload S yang harganya Rp 950.000. Sementara Tauran ini sendiri harganya itu di Rp 370.000 itu perbandingan harga yang jauh banget. Secara desain pun tadi kita sudah lihat untuk desainnya dia oke. Kemudian untuk build quality nya juga oke ya. Sampai pada kemasan pun dia memperhatikannya ya. Karena untuk kemasan tadi seperti kita lihat tadi dia menyediakan case yang dalam bentuk aloe ya. Dan itu memang oke banget untuk kemasannya. Ini pun kalau gua long puff itu nggak kerasa panas ya. Nggak kerasa panas sama sekali. Fix. Ini enak banget. Beneran. Untuk teman-teman yang pengen mendapatkan flavor yang hampir sama. Dan gua bilang ini sama dengan reload S. Teman-teman bisa coba untuk si Tauran Solo ini. Untuk karakter flavor yang gua dapat itu benar-benar good banget. Itu sampai ke ujung lidah. Dan tingkat manisnya juga itu oke banget. Jadi berbarengan si flavor dan tingkat manis berbarengan masuk ke dalam mulut. Itu dia yang nyatu. Ya. Mungkin itu aja ya review dari saya untuk produk Tauran Solo ini. Dan gua rekomendasikan banget produk Tauran Solo ini. Bagi teman-teman yang pengen produk ini bisa mendapatkannya di online-online shop ya. Itu sudah ada yang jual dengan harga Rp370.000. Oke. Mungkin itu aja video dari saya untuk review dari Tauran Solo ini. Terima kasih tuh teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like dan subscribe. Agar channel ini lebih berkembang lagi. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.